Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidi Wursalin Wa ala adihi wa suhabi ajma'in Amma ba'du Pertama-tama mari kita penjatkan Puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT Atas segala nikmat yang telah Allah nubrahkan pada kita Allah SWT yang memberikan nikmat Allah yang memberikan riski Allah yang menciptakan Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan Tidak ada satupun Rintik air hujan Yang menetes ke bumi Tanpa seizin dari Allah SWT Segalanya datang dari Allah SWT Daratan yang terhampar Lautan yang terbentang Tujuh lapis langit Tujuh lapis bumi Apa-apa yang berada di antara langit dan bumi Semuanya berasal dari Allah SWT La ilaha illallah Tidak ada yang berhak disembah Tidak ada yang berhak diibadai dengan lurus Dengan benar Melainkan Allah SWT Sudah selayaknya kita Bertakwa kepada Allah SWT Dan semoga kita senantiasa Diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dicurahkan rahmat Ampunan Dimunahkan atas segala urusan Amin ya rabbal amin Salat dan salam Semoga tetap tercurah kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW Beresta keluarganya Para sahabatnya Dan para pengikutnya Hingga akhir jaman Dan semoga kita termasuk di dalamnya Baiklah anak-anakku salian Mari kita lanjutkan Materi kita berikutnya Masih Tentang himpunan Berikutnya adalah Kampelmen himpunan Namun sebelumnya sedikit Ustadz ingin review Apa Yang kita pelajari Di akhir pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar Himpunan bagian ya Operasi Himpunan Misalkan Misalkan ada Himpunan A Anggotanya adalah ABC Kemudian himpunan B Himpunan B Anggotanya adalah Misalkan 1,2 Misalkan 1,2 Kalau misalkan ditanya Himpunan A Operasi perkalian 2 himpunan Masih termasuk dalam operasi Biner Maka kalau ditanya A dikali B Artinya setiap Anggota himpunan A Kita pasangkan dengan Setiap Anggota himpunan B Secara berurut ya Baik kita pasangkan berarti Kita kurung kerawal Jadi berpasangan antara Himpunan anggota A dengan anggota B Mulai dari anggota A Berarti A Kecil Kita pasangkan dengan anggota B Yaitu 1 A berpasangan dengan 1 Tutup kurung Berikutnya A Setelah berpasangan dengan 1 Berpasangan dengan 2 A,2 Sekarang yang B B,1 Setelah B,1 Berarti B,2 Setelah B Kemudian berikutnya adalah C C,1 Kemudian C,2 Nah selesai Kita tutup kurung dengan kurung kerawal Karena kurung kerawal itu adalah Kurung penulisan himpunan Kalau ditanya N N berarti berapa jumlahnya N ini menunjukkan bilang Kardinal A Atau jumlah anggota himpunan N dalam kurung A dikali B Berarti menunjukkan jumlah Perkalian himpunan A dengan himpunan B Maka kita bisa hitung jumlahnya adalah 1,2,3,4,5,6 Kemudian kalau B B dikali A Kebalikannya Bagaimana nak Kalau B dikali A Berarti penulisannya anggota B nya duluan ya Setiap anggota B Kita pasangkan dengan Anggota A Kalau tadi mulainya dari A Berarti Karena mulainya dari himpunan B Berarti kita mulai dari 1 1 kita pasangkan dengan A Berikutnya 1 Kita pasangkan dengan B Berikutnya 1 Kita pasangkan dengan C Nah 1 sudah terpasangkan semua Berikutnya 2 2 2 2 kita pasangkan dengan A Kemudian 2 kita pasangkan dengan B 2,B Terakhir 2,C Kemudian tutup kurung kurawal Kalau ditanya jumlahnya berarti N N,B dikali A Silahkan dihitung Berapa jumlahnya 1,2,3,4,5,6 Ini B dikali A Ternyata jumlahnya sama Sama-sama 6 Berarti kita bisa simpulkan Himpunan A Himpunan A dikali B Himpunan A dikali B Sama gak A dikali B dengan B dikali A Ya Tidak Tidak sama Berarti kita kasih lambang Tidak sama Dicoret Video Ya kedengeran Kok tidak sama Ini mah foto Gak gerak Tidak sama Karena penulisannya berbeda Ya Penulisannya berbeda Kalau A kali B A1 A2 B1 B2 C1 C2 Kalau B kali A 1A 1B 1C 2A 2B 2C Sehingga A kali B Tidak sama dengan B dikali A Akan tetapi kalau jumlahnya Berarti N N ini menunjukkan jumlah N A dikali B N A kali B Sama dengan N B Kali A Aktif presenter B dikali A N A kali B Sama dengan B kali A Jumlahnya sama Yaitu sama-sama 6 Sama-sama 6 Kemudian kesimpulan berikutnya Ternyata jumlahnya kita Bisa kalikan langsung ya N A Dikali B N A dikali B Sama dengan jumlah A Jumlah anggota himpunan A Dikali dengan jumlah anggota himpunan B Dimana jumlah A adalah Ada 3 anggotanya Dan B ada 2 Berarti 3 kali 2 sama dengan 6 Nah itu operasi binar perkalian 2 himpunan Yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Semoga bisa lebih dipahami Berikutnya kita lanjutkan dengan Komplemen himpunan Nah ini gambar Komplemen himpunan Komplemen himpunan itu artinya Misalkan ini Ada diagram Venn Kemudian di dalam diagram Venn Ada himpunan A Lihat himpunan A Itu warnanya putih Di luar himpunan A adalah Yang diarsir Ini menggambarkan Himpunan Komplemen dari Himpunan A Nah komplemen dituliskan Notasinya Komplemen A berarti A pangkat C Artinya selain anggota A Atau dalam buku lain ditulis Bisa juga ditulis Bisa juga ditulis A aksen Ada penulisannya A aksen Atau penulisannya juga bisa Komplemen itu A dipangkatkan C Artinya selain anggota A Nah ini himpunannya ada satu Operasi himpunan Namun himpunannya cuma satu Operasi himpunan dalam bentuk Hanya dalam bentuk Komplemen himpunan Atau kalau Dua himpunan berarti binar Kalau satu himpunan itu disebutnya dengan Operasi PUNER Contoh soal Supaya lebih jelas Misalkan diketahui Himpunan S Himpunan S itu berarti Himpunan semesta Bilangan cacah Kurang dari 10 Himpunan A Bilangan ganjil Kurang dari 9 Yang ditanyakan Tentukan A pangkat C Atau A komplemen Kita bisa gambarkan A komplemen Adalah seperti tadi gambarnya Kita bisa list Karena ini bentuknya Masih kata-kata Supaya lebih mudah Kita list terlebih dahulu Himpunan S Adalah bilangan cacah Kurang dari 10 Bilangan cacah berarti Mulainya dari 0 0,1 2 3 4 5 Berarti sampai 9 6 7 8 9 Sampai 9 Sampai 9 Karena bilangan cacahnya Kurang dari 10 Berarti kita list 0 sampai 9 Kemudian bilangan ganjil Kurang dari 9 Kita list bilangannya Himpunan A Bilangan ganjil Kurang dari 9 Berarti mulai dari 1 3 5 7 Kita masukkan Berarti yang ada Di dalam lingkaran A Adalah 1 3 5 7 Jangan lupa Dikasih nokta Kemudian yang berada Di lingkaran A Adalah sisanya Yaitu 0 2 Kita boleh Tulis dimana Dimana saja Yang penting masih dalam kotak Di luar lingkaran A 0 2 Kemudian 4 6 8 9 Jangan lupa Dikasih nokta Atau titik Nah kalau kita list Anggotanya Berarti A A pangkat C Sama dengan Karena A Kelampaman Berarti selain dari Anggota A Berarti yang kita tulis adalah 0 2 4 6 8 9 0 2 4 6 8 9 Nah ini contoh soal Dari Kampelmen Himpunan Contoh berikutnya Ini pengembangan Dari materi sebelumnya Diketahui Himpunan S Bilangan caca Kurang dari 10 B Bilangan asli Kurang dari 7 C Bilangan ganjil Lebih dari 1 Kurang dari 9 Tentukan B Kampelmen B Irisan C B Gabungan C B Irisan C Pangkat C Banyak himpunan Bagian dari B Banyak himpunan Bagian dari B Yang memiliki 4 Anggota Untuk menjawab soal ini Supaya lebih mudahnya Kita Gambarkan dulu Diagram fan nya Sebelumnya Kita List dulu ya Kita List Yang himpunan Semesanya Bilangan Asli Bilangan caca Kurang dari 10 Berarti 0 1 2 3 4 5 Sampai 9 Supaya lebih ringkas Kustas singkat Titik-titik Sampai 9 Tutup kurung Bilangan asli Kurang dari 7 Himpunan B Kita List lagi Bilangan asli Kurang dari 7 Berarti Sampai 6 Bilangan asli Mulainya dari 1 1 2 3 4 5 6 Tutup kurung Kurawal ya Kemudian C Bilangan ganjil Lebih dari 1 Kurang dari 9 Lebih dari 1 Karena ganjil Berarti kita mulai dari 3 Setelah 3 Berarti 5 Setelah 5 Berarti 7 3 5 7 Tutup kurung Kalau kita gambarkan diagram fan nya Berarti ini kotak Kurang besar Berarti ada 2 Himunan yang saling beririsan Yaitu Himunan B Dan himunan C Kemudian kita Kotakin Ini himunan A Ini himunan B Kita bisa masukkan Anggotanya Lebih mudahnya Kita mulai dari Yang ada di himunan A Yang ada di himunan B Yaitu Irisan A dan Oh bukan B B dan C Maaf Nama himunannya bukan A B Tapi Himunan B dan C Yang ada di himunan B dan C Yang ada di himunan B dan C Yaitu 3 5 3 dan 5 Berarti 3 dan 5 Kita taruh Perpotongan antara B dan C Kita taruh di sini Kemudian yang B Kita tinggal tulis sisanya Himunan B 1 2 4 6 1 2 4 6 Kemudian yang C Kita tulis sisanya 7 Kemudian yang di luar B dan C Yaitu sisanya dari himunan semesta 0 ya Kita tulis 0 1 Sudah ada 2 3 4 5 6 Sudah ada 3 5 7 8 0 8 9 0 8 9 Yang di luar lingkaran tersisa 0 8 dan 9 Jangan lupa kasih nokta Nah dengan melihat ini Kita bisa dengan mudah menjawab Pertanyaan B pangkat C Kita tinggal lihat Amati Diagram Vennya B pangkat C Berarti selain himunan B Berarti yang kita tulis B nya tidak kita tulis Yang kita tulis adalah Di luar lingkaran B Yaitu 0 7 8 9 Kemudian Pertanyaan B B irisan C B irisan C Berarti yang ada di dalam Yang ada di dalam lingkaran B Dan juga ada di lingkaran C Kita bisa lihat diagram Vennya Berarti kita tulis 3 5 Berikutnya Nah ini agak sedikit rumit Tapi sebenarnya mudah Tinggal kita lihat Diagram Vennya aja B irisan C B irisan C Kemudian dikurung Dipangkatkan C Artinya selain dari B irisan C Berarti yang kita tulis adalah Selain B irisan C 3,5 nya tidak kita tulis lagi Yang kita tulis adalah Selain 3 dan 5 Berarti kita bisa tulis 0 3 dan 5 nya tidak kita tulis lagi 0 1 2 4 6 8 Dan terakhir 9 Tutup kurung Pertanyaan ke 4 Oh kelewat ya Harusnya ini D C nya kelewat C itu berarti B Gabungan ya Kembalikan dari isri yang Gabungan Berarti kita tulis Semua yang berada Di lingkaran B dan C Yang ada di lingkaran B dan C adalah 1 2 3 4 5 6 7 Kemudian pertanyaan yang E Yang E masalah himunan bagian Banyak himunan bagian dari B Himunan B Kita tahu Anggotanya ada berapa nak Lihat anggotanya Berarti kita bisa tulis NB Banyaknya anggota B Adalah Ada 6 NB sama dengan 6 Nah bagaimana rumusnya Menentukan banyaknya Himunan bagian Berarti 2 pangkat N Tanah N nya adalah 6 Berarti 2 dipangkatkan 6 2 pangkat 5 aja 32 Berarti pangkat 6 tinggal dikali 2 32 kali 2 Berarti totalnya ada 64 Himunan bagian dari Himunan B Terakhir pertanyaan yang F Banyak himunan bagian dari B Yang memiliki 4 anggota Kita ketahui bahwa Banyaknya anggota B ada 6 Berarti kita Bisa susun Segitiga pascal Sampai 6 anggota ya Masih ingat Segitiga pascal Susunannya 1 Ini yang 0 anggota Yang paling puncak Kemudian 1 1 1 2 1 Ini 2 anggota Berikutnya yang 3 anggota Berarti 1 3 3 3 1 Kemudian 4 anggota 1 4 6 4 1 5 anggota 1 5 10 10 5 1 Karena kita pakenya nama anggota Berarti Formulanya adalah 1 6 15 10 sama 10 jadi 20 Kemudian 15 lagi Kemudian 6 Kemudian 1 Nah ini susunan yang formula 6 anggota Mulai dari sebelah kiri berarti himburan kosong itu ada 1 1 1 anggota 1 anggota ada 6 2 anggota ada 15 3 anggota ada 20 4 anggota ada 15 5 anggota ada 6 6 anggota ada 1 Yaitu himburan itu sendiri Yang ditanya adalah 4 anggota Berarti jawabannya 4 anggota ada 15 Ada 15 Simpunan bagian dari B Yang memiliki 4 anggota Demikian pelajaran kita hari ini Semoga mudah dipahami Dan bermanfaat Kalau ada pertanyaan silahkan bisa japri ya Kita akhiri Dengan hamdalah Dan doa kifaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdihi Wabihamdika Sadu'ala ilaha ila anta Astagfirullah Watubu'ilai Selamat menikmati